Wah, kalau yang saya rasakan ya, waduh, saya ketibaan campur ya. Saya orang yang sudah berkecingpung di komunitas ini sejak lama ya, jadi saya tahu persis lah, kurang lebih ya, tantangan, problem, tantangan, dan sisi lain juga berbagai potensi yang ada di kami-kami ini. Jadi kita tahun ini, kita itu melakukan refocusing terkait dengan riset untuk mendukung penanganan COVID-19. Itu kita fokus hanya pada tiga hal, yang memang itu kebutuhan real yang utama saat ini. Kira-kira vaksin merah putih itu bisa diimplementasikan ke masyarakat kapan, Pak? Kira-kira aja? Ya, kalau yang paling cepat, jadi kalau target kita sih secepatnya ya. Tapi ya, tapi kalau kita bicara yang rasional, itu paling cepat bayangan saya memang tahun depan. Begitu ya. Tahun depan itu awal tahun atau pertengahan, Pak? Bayangan saya mungkin setelah pertengahan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, namu budaya, dan salam kebajikan. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Feby Mahindra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Dalam kesempatan ini, saya mendapatkan sebuah anugerah yang warna jasa, karena bisa bertemu meskipun secara visual dengan tokoh kita pada kali ini, yaitu Bapak Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Indonesia, atau disingkat BRIN. Nah, dalam kesempatan ini nanti kita akan ngobrol panjang dengan Pak Handoko mengenai seluk-beluk dan apa yang akan beliau lakukan terkait dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Negara kepada Pak Tri Handoko. Saya siapa dulu Pak Tri Handoko. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Diberi kesempatan, saya manggilnya Pak Handoko saja ya Pak Ayah, di belakang. Silahkan. Pak Handoko, kita ingin ngobrol dengan Pak Handoko mengenai tugas Bapak. Pak, supaya pembaca kita, pemirsa kita tidak penasaran, kami ingin bertanya yang pertama Pak. Bapak, bagaimana ceritanya bisa ditunjuk oleh Presiden Jokowi Dodo mendapat amanah sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional? Bagaimana Pak ceritanya? Bisa cerita sedikit dulu. Ya, terima kasih Pak Feby. Kalau saya, ya kalau ceritanya saya kurang tahu ya, karena saya dipanggil juga oleh Pak Presiden itu satu hari sebelum melantikan. Jadi, ya tiba-tiba saja saya dipanggil, kemudian diminta untuk menjadi Kepala BRIN. Nah, pada waktu itu Pak Handoko mendapatkan pesan khusus atau tugas khusus begitu yang simpatnya spesifik ketika bertemu dengan Pak Jokowi, Pak, bisa diceritakan? Ya, tentu. Jadi, pada saat itu disampaikan bahwa tugas utama saya, ya kan saya tanya dong ya, gitu, terus apa sih yang diharapkan, gitu kan? Ya, tugas utama saya untuk mengkonsolidasikan lembaga riset pemerintah, itu yang nomor satu ya, dan itu memang cita-cita dan kebijakan politik yang saya pahami ya, kebijakan politik Pak Jokowi, sejak sebelum jadi Presiden, di periode yang dulu 2014-an itu, jadi itu sudah lama kan kita dengar, gitu. Jadi, yang kemudian yang kedua, ya bagaimana membawa riset dan inovasi itu bisa mendukung, ya, ekonomi Indonesia secara real, gitu, ekonomi yang fondasinya lebih kuat, yang berbasis riset, gitu, kan, e-tech, gitu, seperti halnya negara-negara maju yang lain saat ini. Pak Handoko, ketika Bapak dipanggil lalu mendapat amanah, Bapak pesan begitu, apa yang Bapak rasakan? Meskipun Bapak sudah lama sebagai kepala Libi, kan ini lembaga baru yang sifatnya lebih besar daripada Libi. Apa yang Bapak rasakan ketika menerima tugas ini, Pak? Wah, kalau yang saya rasakan, ya waduh, saya ketiban campur. Ya, kan, saya orang yang sudah berkecingpung di komunitas ini sejak lama, ya, jadi, saya tahu persis lah, kurang lebih ya, tantangan, ya, problem, ya, problem, tantangan, dan sisi lain juga berbagai potensi yang ada di kami-kami ini, gitu. Pak Handoko, di dalam sebuah wawancara, Pak Handoko pernah mengatakan bahwa mendapatkan target untuk segera melakukan konsolidasi sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik. Ini maksudnya apa, Pak? Tercipta ekosistem riset dan inovasi. Ya, jadi gini, kita ini kan, kita tahulah bahwa ekonomi kita itu belum berbasis IPTEC, ya. Ekonomi berbasis IPTEC-nya itu masih sangat minim, lah ya. Kontribusi riset, kontribusi IPTEC juga masih sangat minim dalam ekonomi kita. Nah, itu harus saya akui, ya, gitu. Nah, problemnya apa, gitu ya, problemnya itu kan ada dua. Yang pertama, itu aktivitas riset dan inovasi itu masih didominasi pemerintah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kritikal masih sangat rendah. Jadi, apa terkait dengan sumber daya manusianya, terkait dengan infrastrukturnya, maupun anggaranya. Meskipun kalau di total itu gede, gitu ya. Di total gede, tapi begitu kita lihat di level mikro, di tim-tim, di unit-unit yang melakukan itu, semua komplainnya sama, kan. Oh, kita enggak punya ini, kita enggak. Begitulah ya, kok ya. Kurang meluduk, gitu ya. Nah, itu artinya kritikal masnya rendah, gitu ya, di tataran prakteknya. Nah, itu yang harus kita pecahkan, dan itu sebenarnya problem dari lama, kan, gitu ya. Nah, jadi itulah yang membuat ekosistem kita itu enggak berkembang, gitu. Nah, karena pelakunya saja komplain semua komplain lulu, ya kan, terima kasih, kita berharap mereka bisa memberikan kontribusi yang signifikan, gitu ya. Nah, itu sebenarnya, ya. Sehingga ini yang harus kita atasi dulu, gitu ya. Meningkatkan kritikal mas, dengan melakukan konsolidasi, itu nomor satu, ya kan. Kemudian nanti, dengan apa sumber daya yang sudah dikonsolidasi, yang besar, itu yang memang kalau ditotalkan besar, ya. Dan memang apa, dan akan besar, pasti ya. Dengan yang besar itu, bagaimana kita menciptakan ekosistem, supaya swasta bisa nimbrum, gitu ya, di R&D, gitu, yang berguna untuk memberikan benefit bagi mereka, gitu ya. Nah, di situ kuncinya sebenarnya. Jadi, dengan itu akan terbentuk ekosistem itu, gitu. Jadi, itulah yang akan kita lakukan, yang sedang kita lakukan bulan-bulan ini. Pak Handoko, lembaga ini kan lembaga baru. Dulu dia bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Dia menjadi lembaga mandiri. Menurut Pak Handoko, minus plusnya apa ini, Pak? Plusnya dululah, sebagai lembaga baru yang terbentuk badan riset dan inovasi nasional yang dulu tergabung di dalam riset, di sebuah kementerian, menjadi badan. Nah, bisa dijelaskan, Pak, menurut pandangan Pak Handoko, plusnya dulu apa, minusnya apa, Pak? Ya, jadi begini, kalau kita lihat dari regulasi tata kelola kelembagaan negara kita, katakanlah itu ada undang-undang kementerian, misalnya, itu kalau kementerian itu adalah portfolio, khususnya kalau yang terlihat riset, itu adalah portfolio yang tidak wajib ada. Itu ada di kategori C, kementerian negara kategori C. Kalau yang wajib ada, yang kategori A, yang kementerian luar negeri, dalam negeri, dan seterusnya, keuangan, apa-apa, yang tertulis di undang-undang dasar secara eksplisif. Kalau kategori B, itu yang tertulis, tapi tidak eksplisif. Misalnya, kemendikbud dan sebagainya. Sehingga secara kelembagaan, kementerian itu memang tidak permanen. Jadi tergantung kebijakan pimpinan negara pada saat itu. Kalau badan, itu sesuatu yang permanen. Karena badan itu langsung melakukan sesuatu yang memang spesifik. Yang kedua, kalau kemeristek saja, kemeristek itu sifatnya adalah dia membuat kebijakan. Itu sebabnya, kalau kemeristek itu, posisinya selalu sebagai funding agency. realnya, jadi menyalurkan hibah riset. Tetapi dia tidak memiliki organ pelaksananya. Kalau badan ini, kita memiliki semuanya. Sehingga kalau kita, katakanlah tadi, ingin memperbaiki ekosistem riset. Kita tidak perlu kita melakukan dalam bentuk hard cash, membuat hibah untuk industri supaya memakai hasil riset anak bangsa. Bisa tidak perlu begitu. Kita cukup, kita buka saja supaya industri bisa pakai alat dan lab dan bekerjasama dengan teman-teman riset kita, itu sudah cukup memberikan insentif yang luar biasa. Jadi dalam konteks itu, kontrol atas kebijakan yang kita buat dan pelaksanaannya itu bisa satu rangkai. Bisa penuh. Itu yang terbesar. Untuk kondisi Indonesia saat ini, menurut saya itu yang paling efektif, efisien. Karena kita harus melakukannya dengan cepat. Kita tidak bisa berlama-lama, karena kita harus berkompetisi dengan negara lain. Jadi kalau semua satu tangan, itu akan jauh lebih bagus. Minusnya apa, Pak Handoko? Minusnya ada nggak minusnya dibandingkan ketika? Ya, kalau minusnya, minusnya. Jadi kalau dulu kemeristek itu menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait riset dan teknologi. Nah, kalau artinya dia itu membuat kebijakan secara nasional seluruhan. Nah, kami pun sebenarnya di dalam tugas fungsi kami, kita juga melakukan itu. Tetapi memang kalau kementerian itu, kita tidak eh, kalau badan itu kita, tetapi Brin ini agak berbeda. Karena Brin ini bukan LPNK lagi. Brin itu lembaga yang memang di atas LPNK. Jadi kita pun bisa membuat kebijakan juga. Jadi yang sebenarnya minusnya nggak begitu ada. Ya, hampir nggak signifikan lah. Pandoko ini terkait dengan organisasi kerja. Sebagian agak baru, tentu memerlukan organisasi kerja. Dulu ada kementerian stek, yang ada juga kepala BRI dirangkap. Bagaimana dengan konstruksi penyusunan organisasi kerja supaya Brin ini bisa dapat berbeda? Ya, sebenarnya nggak ada bedanya. Sebenarnya kalau kemeristek, kemeristek, garing, Brin itu pun, struktur kemeristeknya itu kan hanya sekretaris menteri dan menterinya saja dengan selapakli. Sedangkan struktur lainnya itu ikut seputar Brin. Seperti Bapak Enas juga dengan Menteri KPN. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi sebenarnya secara struktur organisasi kerjanya Brin ini sebagai lembaga yang berkisa itu bisa langsung curuin bekerja gitu ya Pak ya? Ya, kalau itu sama sekali tidak ada pengarut. Justru kita bisa punya instrumen lebih banyak untuk mengeksekusi berbagai kebijakan yang dibuat. Karena kita memiliki semua organ itu. Kan pusat riset semuanya langsung berada di bawah kendali kita. Yang punya pemerintah maksudnya ya. Pak Handoko, terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan meskipun belum lama, kuit-kuit apa Pak yang paling prioritas yang Bapak akan lakukan di hari-hari depan ini? Terutama di tahun depan. Ya, yang pertama tentu kita harus mampu melakukan konsolidasi secara struktural. Itu sudah harus kita eksekusi bulan-bulan ini. Itu jelas nomor satu. Sehingga dalam katakanlah mulai tahun anggaran 2022 ya, 1 Januari tahun depan, kita sudah bisa bekerja, beraktifitas sebagai satu entitas dengan satu anggaran dan sebagainya. Nah, dari situ kita akan mampu melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran dan infrastruktur. Itu yang kedua. Jadi, dari pengalaman saya sih, kita setidaknya akan membuat yang orang tidak lagi bisa komplain tidak ada infrastruktur. Itu nomor satu. Sehingga SDM yang unggul, yang sudah existing di dalam, maupun talenta unggul yang ada di luaran itu, kita bisa makin, kalau yang di luar kita bisa, bisa hujur supaya mau gabung, yang di dalam itu bisa dibuat semakin produktif misalnya ya, yang sudah ada di dalam ya. Jadi, termasuk masuk-masuk saya diaspora-diaspora yang ada di luar itu. Misalnya, ya gitu. Nah, itu-itu menurut saya yang paling bisa dilihat dan indikatornya jelas ya. Nanti akan kita bisa lihat bagaimana postur anggaran yang tadinya banyak untuk belanja. Misalnya ya, untuk belanja barang itu akan bisa kita alihkan untuk belanja infrastruktur. Itu pasti akan bisa kita lakukan, saya yakin. Pak Andoko, ketika eranya Kementerian Ristek dan BRID, Kementerian Ristek itu ikut involve, ikut tergabung di dalam kegiatan-kegiatan semisal penyiapan vaksin Nusantara, eh, vaksin merah putih, lalu kemudian obat untuk COVID-19, lalu kemudian temuan-temuan lain atau inovasi-tomasi lain yang terkait dengan upaya untuk memutus mata rantai COVID-19. apakah tugas itu atau peran itu itu diteruskan oleh BRID yang sekarang enggak? Ya, jelas. Justru makin kuat. Karena apa? Karena kalau dulu Kementerian Ristek itu kan memfasilitasi. Yang melakukan kan Echman, Liti, kalau sekarang kan kita yang melakukan semua itu yang cuma memfasilitasi. Kami yang bertanggung jawab melakukan itu secara D by D. Jadi ya otomatis dukungan akan bisa diperkuat. Karena jelas sekarang bukan hanya memfasilitasi ngumpulin habis itu ngasih apa-apa perlu hibah apa. Kan enggak hanya begitu. Kita yang melakukan sekarang masanya orang-orang itu semua sudah dibagi. Jadi makanya tadi yang saya sampaikan kita tidak hanya membuat kebijakan tapi kita juga melaksanakan jadi pelaksananya masalah. Pak Andokoh bisa diceritakan enggak setelah BRID ini menjadi apa namanya tulang punggung dari riset termasuk dalam proses penyiapan vaksin kita sudah menggunakan vaksin dari pihak luar bisa diceritakan enggak progresnya terkait dengan yang vaksin merah putih maksudnya. Jadi kalau vaksin merah putih saat ini ada tujuh tim yang melakukan gitu ya. Tujuh tim itu dua di antaranya itu yang langsung berada di BRIN ya yaitu timnya LIBI dan timnya EGMAN ya kan ditambah lima tim lain dari berdua tinggi. Dan kita apa untuk tahun ini kita memang akan memfokuskan kembali dengan melakukan realokbakan sampai realokasi anggaran untuk bisa mendukung tim-tim itu semakin kuat jadi dan mekanisme pendanaannya pun kita agak ubah jadi bukan lagi berkasesibah tetapi langsung kita biayai pertahapan sehingga proses administrasi juga lebih simpel tidak ada proses administrasi yang signifikan dan kita bisa membiayai semua tim bahkan kalau ada tim baru sekalipun kita welcome sesuai dengan progresnya sehingga dana juga tidak terkunci di salah satu tim kemudian karena ini karena proses riset ya apapun riset apalagi riset vaksin yang tahapannya panjang itu itu di setahapan itu ada potensi gagal kalau kita kunci dan bentuk IPA anggaranya ke salah satu tim terus yang misalnya sampai itu gagal di tahap tertentu kemudian ada tim lain yang lebih sukses kita kan kesulitan akan realokasi sudah tidak bisa nanti keburuannya habis jadinya misalnya ini berbagai skema perubahan adjustment skema ini yang sudah kita lakukan saat ini supaya memastikan semua tim itu bisa terdukung dengan baik dari sisi anggaran termasuk dari sisi infrastruktur jadi kita juga dapat sudah evaluasi semua tim itu dan kita sudah lihat secara garis besar apa saja yang masih kurang termasuk infrastruktur itu yang akan kita siapkan juga sekarang ini apakah sudah siap untuk memasuki ujung klinis yang ketiga Pak belum 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 yang paling berprogres itu ada dua dan itu harapannya mereka bisa menyelesaikan uji praklinis paling cepat akhir tahun saya berharap ada salah satu yang bisa masuk uji klinis akhir tahun juga tapi semua tergantung progres jadi kita tidak bisa juga memaksakan berhati-hati ini kan masalah keselamatan manusia kita harus tetap berhati-hati juga jadi proses riset harus dilakukan dengan benar meskipun kita berharap semuanya cepat penelitinya pun saya yakin mereka itu sudah habis habisan dan mereka sudah pengen kalau perlu besok semua begitu ya tapi kan tidak bisa seperti itu ya Pak Andoko jadi kalau vaksin merah putih ini lolos uji klinis tahap 3 dan mendapatkan persetujuan dari badan pengawas ubat dan makanan apakah Brin sudah memikirkan produksinya apa ini kalau untuk produksi secara masih tentu ini juga termasuk bagaimana kemudian menjadi satu barang yang selalu tersedia uji klinisnya cocok tapi barangnya tidak ada atau barangnya susah didapat atau produksinya kecil seperti nasib dari apa namanya alat kita untuk melakukan tracking pada saat rapi tes dulu Pak Menteri Pak Bambang menyatakan kepada saya bahwa kita ini sebenarnya punya rapi tes yang lebih akurat tetapi kita tidak bisa memproduksinya dalam skala yang masih sehingga yang masuk adalah alat rapi tes yang tidak begitu akurat bagaimana misalnya dengan biopasma misalnya yang dengan biotis gitu ya nah itu apa kita kita tidak biar tim riset kita lihat kita evaluasi tapi pada saat yang sama kita juga mengevaluasi kesiapan dari industri nya gitu karena setiap platform vaksin itu juga membutuhkan infrastruktur production lain yang berbeda itu sebabnya tidak bisa semua-semuanya bioparma juga begitu ya karena skala ekonomi kan kita sudah punya negara ini penduduknya 280 juta kebutuhan vaksin hampir 400 juta dan kita kita belum tahu kan vaksin yang berbeda saat ini itu efekasinya sampai berapa lama bisa bisa jadi harus ada booster seperti halnya vaksin vaksin influenza jadi kebutuhan ini pasti akan masih sangat tinggi jadi dilihat dari kebutuhan ini dari unit perkosnya tidak terlalu mahal kalau untuk vaksin tidak ada problem pasti justru kita harus kawal di proses-proses ini supaya kita pastikan teman-teman bisa berhasil melalui berbagai tahapan pengembangan dengan vaksin ini termasuk dengan industri karena proses di tahapan misalnya uji praklinis dan uji klinis itu sudah harus dengan industri jadi vaksin yang diuji coba itu sudah diproduksi secara GMP yang harus dilakukan oleh industri gitu jadi memang tidak bisa lepas dari industri kalau untuk kasus vaksin kalau untuk tracking rapides termasuk antigen apakah Brin juga punya concern untuk jadi kita tahun ini kita itu melakukan refocusing terkait dengan riset untuk mendukung penanganan COVID-19 itu kita fokus hanya pada tiga hal yang memang itu kebutuhan real yang utama saat ini meskipun tidak bukan berarti kita tidak mendukung yang lain tidak begitu tapi yang tiganya yang paling penting yaitu riset untuk pengembangan vaksin merah putih itu nomor satu jelas kemudian yang kedua adalah pengembangan alat deteksi untuk screening ini sangat krusial juga terutama kita mencari yang lebih mudah lebih mudah dipakai dan kemudian apa namanya lebih mudah dan lebih cepat yang tidak membutuhkan proses terlalu lama seperti PCR tapi cukup akurat kemudian yang ketiga adalah surveillance melalui genome sequencing jadi ini kan kegiatan yang dbyd dan sangat masif yang dipimpin oleh teman-teman Kementerian Kesehatan begitu dan kita mensupport juga habis-habisan untuk ini karena ini sangat penting untuk memetakkan dan memitigasi ya katakanlah perkembangan transmisi penularan dari COVID-19 ini di tanah air apalagi termasuk untuk melihat kalau ada potensi varian-varian baru gitu gitu jadi untuk surveil varian baru ini ini itu yang dilakukan apa praksisnya apa kita melakukan aktivitas genome sequencing khususnya yang sekarang melakukan itu kan di Ekman dan di Libi selain Balibang Kesehatan yang paling besar menurut saya tapi selain itu kita juga lakukan di Ekman dan Libi karena mereka punya fokus dan concern yang berbeda terkait dengan apa ya termasuk untuk untuk meneliti lebih jauh ya misalnya kalau ada varian baru apakah ini berpotensi mengganggu apa efektivitas dari vaksin yang sudah dipakai saat ini misalnya jadi itu kan sangat diperlukan medikasi medikasi seperti itu Pak Hantoko bisa disampaikan nggak kepada kita semua mengenai progres penelitian atau riset yang dilakukan oleh fakultas kedokteran unit asal yang nggak terkait dengan obat vaksin obat covid-19 yang pada waktu tahun lalu sempat ditolak oleh Bepom Pak bisa punya kalau itu saya tidak bisa berkomentar karena harus ditanyakan pada tim risetnya secara langsung tidak tapi secara umum begini jadi apapun riset yang dilakukan riset itu sampai bisa kita implementasikan secara umum itu ada dua apa yang pertama dia harus scientifically well proven itu nomor satu itu itu harus dilewati dulu dan itu sudah ada yang melakukan assessment untuk itu yaitu komunitasnya sendiri sangat mudah kita lihat apakah itu memang scientifically proven atau tidak kita perlu kita menilai kemudian yang kedua adalah dia mampu memenuhi standar dan regulasi dari otoritas jadi kalau obat itu depong misalnya kalau alat kesehatan itu pemerintahan kesehatan jadi hal-hal itu yang dua hal itu aja harus dipenuhi kalau itu belum dipenuhi berarti belum bisa jadi bukan otoritas bring untuk menilai itu kemarin kan sempat terjadi sesuatu yang barangkali menjadi evaluasi bahwa barang yang belum memenuhi syarat sentifik tetapi sudah buru-buru dibawa kepada Bepong sehingga kemudian ini sama-sama organ negara jadinya lucu gitu Pak ketika enggak ada wasitnya enggak ada wasitnya itu Bepong enggak maksud saya orang yang memberikan supervisi gitu jadi enggak tidak perlu tidak perlu karena sudah jelas ya mekanisme kalau di riset dan di implement sudah jelas ini komunitas komunitas yang pasti bisa menilai dan itu kan dinilai dari misalnya sudah publikasi di jurnal yang reputasi atau apa gitu ya itu mekanisme itu ada kemudian dari otoritas memenuhi standar dan regulasi otoritas jadi apa saja nanti kan Bepong yang menilai dan menentukan tidak ada wasit lain gitu kalau ada wasit lain kan jadi ruwet teman-teman saya pun kalau mengembangkan sesuatu yang memang ada standar dan regulasi yang harus dipenuhi dari otoritas misalnya Bepong mereka harus lakukan itu dan saya tidak boleh campur tangan itu tidak akan ada dispute karena kan science itu ilmu katon ilmu kelihatan tidak perlu ada dispute kita murni aja berpikir secara saintifik tidak tidak perlu ada aspek lain ya gitu bukan karena inovasi anak bangsa terus harus begitu saja tidak bisa begitu semua harus memenuhi dua hal itu itu sangat sifal dan setiap harus tahu itu jadi seperti itu jadi kalau dua hal itu tidak dipenuhi ya karena riset itu bukan saya klaim ya bukan klaim nya sendiri itu pengakuan itu dari komunitasnya kalau untuk aspek saing didik dan pengakuan dari otoritas kalau untuk aspek pemenuhan standar dan apa pemenuhan atas standar dan regulasi yang berlaku dan itu berlaku global universal universal kalau kalau terpenuhi pasti insyaallah riset itu bisa dipakai banyak yang mau pakai pasti kalau dua hal itu tidak dipenuhi ya jangan kalau riset itu tidak perlu berpikir terpenuhi tidak bisa dibuat apa apa hal lain hanya dua itu saya pun ke teman-teman saya dengan itu kalau itu tidak terpenuhi ya perbaiki dan tugas saya juga untuk memfasilitasi teman-teman itu bisa memenuhi jadi jangan regulasinya diturunkan standar selain vaksin merah putih ada anak bangsa juga yang sedang mengenuhkan namanya vaksin Nusantara apakah Brin juga ikut melakukan apa ya semacam pendampingan pengawasan atau supervisi terkait dengan vaksin yang sempat menjadi kontroversi karena sudah dilakukan beberapa langkah-langkah yang lebih jauh kira-kira kalau vaksin Nusantara kami tidak terlibat sama sekali dan kalau kami pada prinsipnya semua kita akan mendukung semua riset semua upaya melakukan riset itu sangat bagus dan itu tentu bukan monopoli setiap warga masyarakat itu harus gemar inovasi itu makin bagus negara kita tapi sekali lagi kalau untuk sampai tahapan-tahapan tertentu harus penuhi dua itu itu saja dan itu standar di semuanya kalau riset pasti tahu itu harus scientifically well-proven dan yang kedua kalau memang menjadi sesuatu yang diimplementasikan dipakai diproduksi dan sebagainya harus memenuhi standar dan regulasi dari otoritas terkait hanya itu simple sekali tinggal itu diikuti saja kalau itu belum bisa diperbaiki berkoordinasi atau berkomunikasi dengan timnya Pak terawan itu tidak semua hal kita harus ikut ambur riset itu kan tidak semua hal itu adalah lembaga riset pemerintah tapi tidak semua riset itu harus di intervensi green gitu iya jangan buat begitu nanti kita malah jadi enggak taruhan membatasi kayak seolah membatasi kreativitas masyarakat tapi tadi semua masyarakat silahkan tapi kalau mereka misalnya kita tolong kita enggak punya alat kita mau silahkan kita akan support artinya tidak tertutup peluang buat riset dalam konteks ini adalah Pak Tewan JS untuk meminta bantuan kepada print kita 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 jadikan open platform yang bisa diakses dipakai semua orang mahasiswa dosen industri besar kecil apa saja boleh itu ekosistem tadi untuk mencetak ekosistem itu kita buat seperti itu sehingga orang jadi gampang kalau orang punya ide itu dia gampang untuk setidaknya mencoba merealisasikan ide itu tidak apa-apa kemudian membuktikan UID ini bisa bekerja atau tidak seperti yang diharapkan Pak Andoko di era Kementerian Ristek dan BRIN itu ada catatan kemarin juga saya juga ada sekiranya 60 inovasi yang sudah didapat sepanjang periode itu terutama terkait dengan pandemi Pak nah nasibnya 60 inovasi itu gimana Pak sekarang apakah mau dibikin secara masif atau ada proses selanjutnya yang harus dilakukan sebelum itu yang itu yang saya sampaikan selalu bahwa proses hilirisasi katakan itu kan mau dihilirkan atau tidak kan begitu ya proses hilirisasi itu sesuatu tahapan yang berbeda gitu ya jadi dan apa tidak semua riset itu pasti dihilirkan misalnya nih kayak pengembangan vaksin yang merah putih ya kan kita ada tim yang mengembangkan platform misalnya yang MRNA itu yang tidak ada basis produksi di Indonesia belum ada industri yang punya basis produksi untuk bisa melakukan itu yang apa-apa tapi kenapa itu didukung lho apa riset itu tidak sekedar apa sesimpel tidak sesederhana supaya kita bisa memproduksi tidak begitu riset itu yang utama itu adalah menciptakan aset pengetahuan nanti 10% dari situ bisa diproduksi itu best practices global seperti itu misalnya sekitar 5% itu bisa diproduksi jadi pandemi ini mengajarkan ke kita itu itu saya sampaikan coba begitu pandemi datang kita negara sebesar ini tidak punya satu tim riset sekalipun yang memiliki pengalaman membuat vaksin itu itu sebabnya kita perlu waktu lama karena teman-teman kita harus belajar juga dan itu tidak bisa dilompati proses itu kalau dilompati nanti jadi manipulatif dan itu tentu membahayakan sehingga ini mengajarkan bahwa kita harus tekun harus mau mendukung sesuatu yang mungkin juga tidak selalu terlihat wujudnya di depan mata dalam waktu dekat sehingga tadi yang kasus platform MRNA itu saya dukung tetap saya dukung karena itu teknologi terkini untuk pengembangan vaksin yang kita harus ciptakan kapasitas dan kemampuan untuk memakai dan mengembangkan teknologi itu karena kita tidak tahu nanti mungkin kapan lagi ada lagi pandemi jadi kita tidak sekedar supaya kita punya vaksin sendiri bukan itu saja itu tentu penting tapi sebenarnya yang lebih penting adalah kesadaran kita terus memiliki kapasitas dan kalau ada problem terus kita beli saja contohnya vaksin kalau negara sekecil Singapura kan tidak problem 3 juta vaksin selesai misalnya kalau kita 400 juta berat beratus kali skalanya berbeda kita berebut kenapa kita tidak bisa menciptakan waktu 12 bulan seperti tim-tim di negara lain karena kita belum punya itu jadi itu yang harus dipahami dan saya ingin apa yang saya upayakan terus untuk mengedukasi publik riset itu tidak sesimpel kita hanya supaya kita bisa memproduksi kita bisa bikin tidak hanya itu itu juga penting tapi itu sebenarnya efek akhir itu bukan tujuan utamanya riset seperti itu kita hanya artinya kita hanya membatasi riset industri sehingga pengetahuan itu tidak terbentuk kapasitas itu tidak terbentuk itu yang membuat kita selama ini kita akhirnya ketinggalan dengan Malaysia tidak usah jauh jauh karena tidak ada fundamental aset pengetahuan yang terbentuk Pak inovasi semacam genus itu apa secara ekonomis sudah saatnya untuk dihilir silahkan sekarang sudah dipakai tidak maksudnya dibikir secara masifkan sekarang penggunaannya akan masih sangat terbatas di bandara dan di stasiun apakah ini kemudian perlu juga di lebih masuk kalau sudah dipakai berarti yang beli kan jadi bisnis kan ada orang bisnis rugi kan seperti hanya ventilatornya teman-teman Bandung itu yang sudah dijual ratusan ya berarti sudah itu sudah ilir sanksi itu mekanisme pasar saja apakah berikut juga memfasilitasi supaya inovasi syunawasi ini bisa dilindungi secara hukum lewat kekayaan intelektual itu justru kewajiban jadi kewajiban maksudnya begini tadi yang saya sampaikan scientifically well proven yang pertama itu biasanya mereka harus publish di jurnal yang reputasi tapi ada juga yang mematengkan itu perlindungan hukum mekanisme itu sudah kita tinggal ikuti itu tapi itu untuk memberikan support kepada perlindungan hak kita bukan memberikan support kalau yang apa itu menjadi indikator kinerja dari seberapa banyak yang bisa dihasilkan tapi kalau saya lebih jauh lagi seberapa banyak nanti patent yang bisa menjadi fasilitator untuk industri bisa masuk kalau sudah jelas itu Pak Andoko dari catatan kami Pak Andoko ini pernah melakukan inlopasi dalam implementasi sistem online penuh untuk seleksi penerimaan calon pegawai negeri sibil waktu lama sekali bisa bapak ceritakan supaya kita dapat inside dari kalau saya teori fisikawan teori aku terutama kami itu komputasi itu ya tapi mengapa mengapa apa yang kita kenal sebagai website teknologi website sekarang itu yang menciptakan bukan orang IT tapi yang menciptakan orang fisika jaman tahun jaman saya masih sekolah tahun 92an itu terkait dengan itu sebenarnya hanya sampingan itu sampingan karena saya lihat tahun 2005 seingat saya awalnya ini kok sejujurnya waktu itu CPNS jadi padahal kalau pakai IT mesinnya lebih mudah saya pujuk semua supaya mawibut itu alhamdulillah ternyata pimpinan pada saat itu juga sangat mendukung sehingga apa kita waktu itu pionir untuk sistem elektronik rekrutmen CPNS yang full elektronik itu yang kalau sekarang sudah jadi hal biasa sejak 3-4 tahun terakhir di LIBI kita sudah 2005 set tahun kita dengan model itu dan memang jadi mendapatkan kandidat yang bagus-bagus itu result-nya positif artinya bisa mengurangi menghilangkan rasanya tidak mungkin KKN kalau kalau yang karena saya yang bertahun-jabat 2005 seingat saya sampai 2015 itu tidak ada inovasi dan sistem itu tapi sebenarnya itu kan bukan karena itu hanya tool yang lebih penting itu adalah manajemen kalau tool diakali kalau mengakali bisa saja tapi karena saya enggak mau mengakali jadi intinya semua itu kan manusia jadi kita memang saya selalu fokus ke manusia ini supaya juga pembaca dan penonton kita mendapat gambaran singkat mengenai Bapak bisa enggak Bapak ceritakan karier Bapak atau perjalanan hidup Bapak secara singkat begitu mulai dari kecil sampai kemudian menjadi dokter fisika yang jarang lah orang punya kemampuan sekolah di Jepang supaya menjadi inspirasi membaca dan penonton kita bahwa kita ini sebenarnya punya talent talent hebat semacam Bapak ini saya enggak menganggap bisa talent hebat jadi kepala jadi kalau saya dari kecil di kota kecil di lawang sampai SMA dan kemudian ya sebagaimana halnya anak-anak pada saat itu ya kita kan juga apa Bapak ingin saya ingin jadi riset nih gitu ya masih paham juga jadi dari kemudian bapak ingin jadi riset ya waktu itu cukup buatlah berbagai pilihan ya namanya juga anak SMA ya itu yang buat akhirnya saya milih fisika ITB pada saat itu tapi kan di lain sisi saya juga daftar untuk program beasiswanya kemeristek zaman Pak Bibi jadi Alhamdulillah kedua-duanya diterima karena kalau beasiswa saya tidak perlu bayar saya pilih beasiswanya sesimpel itu kemudian saya lanjut aja terus sampai S3 karena kalau lanjut mau ngapain juga kan jujurnya waktu itu juga kondisi negara kita kan bagus pada saat saya selesai tahun 97an itu jadi akhirnya saya putuskan balik dulu saya kerja-kerja dulu di luar di Jepang Bapak di universitasnya di mana S1 S2 di Kumamoto kemudian S2 S3 saya di Ngerusima kemudian tapi setelah itu saya kerjanya di Eropa di Italia di Jerman yang terakhir di Jerman di Hamburg sampai pulang tapi itu buat saya itu sangat penting karena saya bisa melihat kondisi apa tadi yang saya sampaikan manajemen riset di Indonesia itu problem bisa saya pahami lebih baik karena saya punya pengalaman bekerja di luar itu di lembaga riset jadi bukan sekedar sekolah di kampus selesai pulang tapi punya pengalaman kerja itu saya bisa membandingkan jadi saya punya feeling ini ada problem sejarah pulang sudah melihat problem itu meskipun kita cuek bukan urusan kita tapi waktu saya jadi pimpinan di Libya saya habis-habisan kalau enggak ngapain juga lebih baik jadi periset aja terima kasih banyak Pak terima kasih untuk semuanya saya satu terakhir Pak apakah punya target atau punya estimasi kira-kira vaksin merah putih itu bisa diimplementasikan ke masyarakat kapan kira-kira aja kalau yang paling cepat jadi apa kalau target kita secepatnya tapi kalau kita bicara yang rasional itu paling cepat bayangan saya memang tahun depan begitu ya awal tahun atau pertengahan saya mungkin setelah pertengahan tahun tapi kalau bisa dipercepat nanti tidak ada masalah dan bisa dipercepat ya moga-moga bisa lebih cepat begitu tapi saya harus realistis sudah begitu tapi yang perlu saya sampaikan bahwa apa kita tidak bisa juga kita harus apa meyakini bahwa memang aspek keselamatan keamanan itu benar-benar bisa dibuktikan tadi seperti yang tadi saya sampaikan memenuhi saintifik aspek dan juga regulasi yang yang kedua vaksin itu kita tidak pernah tahu vaksin yang ada sekarang belum tahu ya vaksin yang ada sekarang ini akan memiliki efeksi sampai berapa lama dan apakah itu akan bertahan semuanya karena apapun semuanya itu kan masih emergency use listing kalau di WHO juga sama emergency use authorization jadi harus kita tetap harus siap-siap pertama untuk booster kalau memang kemungkinan besar harus diulangkan semua orang dan juga kalau ada yang memang bermasalah misalnya kita tidak bisa jamin juga emergency use itulah sebabnya apapun platformnya apapun caranya kita dukung semua karena penduduk kita sedemikian besar kita tidak bisa bergantung pada luar terus untuk kasus vaksin COVID-19 ini jadi mau ada yang tahun depan jadi alhamdulillah nanti ada yang jadi tahun 2023 pun juga tidak problem misalnya tim yang lain itu tidak problem kita tetap perlu itu 400 juta vaksin itu tidak kecil jadi hampir tidak terbatas kebutuhannya kalau bicara kebutuhan khusus untuk vaksin COVID-19 Pak Handoko kalau boleh dikasih bocoran sedikit apa sih nantinya yang akan jadi pembeda vaksin merah putih dengan vaksin yang ada saat ini apakah memang itu untuk pencegahan atau misalnya untuk mengobati atau seperti apa kalau vaksin semua sama untuk pencegahan namanya vaksin jadi semua sama pasti kalau yang membedakan dengan vaksin yang saat ini ada kira-kira apa vaksin beda teknologi beda platform beda teknologi jadi vaksin kan juga ini banyak yang sama platformnya sudah misalnya punya Sinovac itu kan eh sorry yang yang Pfizer itu kan beda platformnya dengan yang Astra CTK dengan yang Sinovac misalnya tapi yang punya Sinovac itu misalnya sama platformnya dengan yang punya UNER tapi enggak apa-apa ya enggak apa-apa misalnya yang punya lipid dengan dengan Ekman sama-sama pakai protein rekombinan misalnya enggak apa-apa tapi karena ada target-target gen yang berbeda-beda biasanya kalau untuk yang berbeda kombinan misalnya jadi semua harus kita lakukan karena kita belum tahu mana yang paling oke atau kalau ada mutasi dan sebagainya kan kita juga harus siap punya kemampuan untuk melakukan modifikasi vaksin itu dan itu enggak tergantung orang luar karena orang luar kan nanti coba rebutan lagi terima kasih sekali lagi atas partisipasi yang menonton obrolan kita kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi terima kasih salam sehat buat kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Terima kasih semuanya sehat-sehat Terima kasih